Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Naufal Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang Knowledge Capture yang ada pada Knowledge Management Ayo langsung saja kita masuk ke pembahasannya Knowledge Capture merupakan proses mengumpulkan, merekam, dan menyimpan pengetahuan Yang ada dalam sebuah organisasi Ada pun manfaat dari Knowledge Capture Yang pertama itu meminimalkan resiko penurunan pengetahuan Nah dengan adanya Knowledge Capture ini Maka organisasi ini dapat mengurangi resiko kehilangan pengetahuan berharga dari anggota timnya Dan yang kedua itu ada meningkatkan kolaborasi Jadi dari Knowledge Capture ini Pengetahuan yang terdokumentasi sebelumnya itu dapat diakses oleh semua anggota tim Yang mana anggota tim ini akan melakukan pertukaran ide yang lebih efektif Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas Dan dengan adanya Knowledge Capture ini Maka anggota tim ini dapat mengambil keputusan yang lebih baik Dan menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik pula Untuk kedepannya dalam sebuah organisasi Karena umumnya Knowledge Capture ini sangat penting bagi perusahaan atau sebuah organisasi Itu didasari dengan yang pertama Dengan adanya Knowledge Capture ini Itu bisa mempertahankan pengetahuan organisasi Yang kedua Dia bisa meningkatkan efisiensi pada organisasi Dan yang ketiga Dia bisa mendukung pembelajaran dalam sebuah organisasi Sehingga bisa mempercepat proses pembelajaran dan inovasi pada sebuah organisasi Di dalam Knowledge Capture ini Itu pengetahuan dibagi menjadi dua bentuk Yang pertama itu ada pengetahuan tasit Dan yang kedua itu ada pengetahuan eksplisit Pengetahuan tasit adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan secara verbal dan lebih bersifat pribadi Terkait dengan pengalaman, intuisi, dan keterampilan yang dimiliki seseorang individu Contohnya dari pengetahuan tasit ini Itu adalah keterampilan dalam berkomunikasi Keahlian dalam memecahkan masalah Atau pemahaman intuitif tentang pelanggan Nah, ada pun metode untuk menangkap pengetahuan tasit ini Itu bisa langsung dengan observasi Kemudian interaksi langsung Atau proses kolaborasi dalam sebuah proyek tim Sedangkan pengetahuan eksplisit Adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan secara jelas Dalam bentuk tulisan, diagram, ataupun prosedur yang mudah dipahami oleh orang lain Contoh dari pengetahuan eksplisit itu Yang pertama ada panduan operasional Kebijakan dan prosedur tertulis Atau basis pengetahuan digital Nah, metode yang digunakan dalam menangkap pengetahuan eksplisit ini Itu bisa dengan dokumentasi tertulis Pembuatan video Atau penggunaan sistem manajemen pengetahuan Cara dalam mengkonversi pengetahuan tasit menjadi eksplisit Itu bisa dilakukan dengan Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi Nah, yang mana ini akan mendorong diskusi terbuka Dan kolaborasi antar anggota tim Untuk merangsang pemahaman bersama Dan pengungkapan pengetahuan tasit Nah, yang kedua, itu bisa dilakukan dengan penangkapan pengalaman Yang mana di sini akan mengadakan sesi refleksi Atau pencatatan cerita sukses Untuk menangkap pengetahuan tasit yang muncul dari pengalaman individu sebelumnya Oke, jadi kesimpulannya Knowledge Capture ini adalah proses penting dalam organisasi Untuk mempertahankan pengetahuan Meningkatkan efisiensi Dan mendukung pembelajaran Dengan mengidentifikasi pengetahuan Dan menciptakan sistem dokumentasi Serta menggunakan teknologi yang tepat dalam organisasi Itu bisa menjadikan Knowledge Capture ini menjadi optimal Penting untuk kita pahami Perbedaan antara pengetahuan tasit Dan pengetahuan eksplisit ini Meskipun, kedepannya bakal ada tantangan Seperti penangkapan pengetahuan tasit Dan transfer pengetahuan eksplisit Serta penadapan praktik Knowledge Capture dapat memberikan manfaat besar Bagi organisasi kedepannya Oke kawan-kawan Begitulah hasil Dari materi yang dapat saya jawabkan Terima kasih atas perhatiannya Jika ada kesalahan dalam penyampaian Saya mohon maaf sedalam-dalamnya Semoga apa yang saya sampaikan Semuanya bermanfaat Bagi kita semua Thank you Dan sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya